Untuk para ibu dan perempuan yang luar biasa, yang telah berjuang membangkitkan semangat nasionalisme, memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan bangsa, saya mengucapkan selamat merayakan hari ibu. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan mengangatkan suhu politik di tanah air dengan saizian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Filosofi ibu dan tragedi pelanggaran ham masa lalu yang tidak akan pernah dilupakan. Ditulis oleh Daeng Uceng di SeaWorld.com Ibu itu penting. Sepertinya ibu itu perpanjangan penciptaan Tuhan. Karena semua manusia yang lahir ini pastilah melalui ibunya. Karena itu urusan LGBT hanyalah bentuk pengingkaran dari sebuah ketentuan pakem. Lagian, urusan LGBT dimulai dari falasi logika berpikir, sehingga salah berbuat atau salah eksekusi. Lagian, urusan LGBT dimulai dari falasi logika berpikir, sehingga salah berbuat atau salah eksekusi. Sepasang manusia yang menjalin hubungan itu tidak boleh bermain pedang dalam hubungan libidonya, atau sebaliknya saling membentukkan bentuk bokong, atau sesama lubang saatlah tidak cocok. Ini sama saja dalam imajinasi, tidak ada lagi imajinasi, dan ada lagi, sehingga tidak akan ada habisnya. Dan itu namanya nihilisme. Meski ada variasi-variasi, tapi intinya bukanlah itu. Jadi yang saya mau tulis adalah bahwa negara kita ini perlu membentuk manusia sejati. Kalau dia dilahirkan sebagai laki-laki, wajiblah menjadi pejantan tangguh. Kalau dilahirkan sebagai wanita, jadilah wanita yang menghentak pikiran pria. Saya berevolusi terus membentuk peradaban yang lebih beradab dan mulia. Dan wanita itu adalah ibu yang pertama kali menjadi guru di dunia ini, mengajarkan anak-anaknya baik yang pria ataupun wanita. Saya tidak salah orientasi, tapi benar dalam menempuh orientasi. Ibu Soekarno dan Ibu Joko Widodo termasuk ibu yang luar biasa. Mungkin jarang kita dengar atau baca kisah-kisah beliau. Tapi mereka tidak butuh diketahui. Namun, justru kita butuh tahu mereka, agar inspirasi dan energi dari mereka itu mengalir terus tanpa henti. Dan akan mempengaruhi wanita-wanita lain untuk melahirkan generasi-generasi terbaik seperti Soekarno, atau Joko Widodo, atau bahkan melebihnya. Generasi terbaik haruslah selalu hadir, agar keberlangsungan hidup yang lebih hidup lagi. Dan tujuan dari penciptaan itu terus dikejar. Karena kalau untuk jadi binatang itu tidak susah. Yang kuat cukup memangsa yang lemah. Sedangkan yang lemah, hanya bisa menghindar terus agar tidak dimangsa. Dan tentu saja, yang namanya manusia tidak mau hidup segedar seperti binatang. Artinya, manusia punya misi yang luar biasa. Bukan untuk menjadi LGBT, ataupun menjadi korupter penjara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sampai di sini kita bisa paham, bukan? Manusia dengan berpakaian rapi, ataupun penampilan fisiknya seperti seorang pemimpin agama. Bukan ukuran sejati, bahwa orang itu sedang beranjak menjadi manusia yang utuh. Bisa jadi semua itu hanyalah topeng. Namun bukan berarti pula, bahwa penampilan itu tidak penting. Akan tetapi sejatinya, penampilan yang bagus itu sejalan dengan sifat-sifat manusia yang bukan sifat seperti hewan. Saya pun mungkin hanyalah hewan yang berpakaian manusia. Bisa jadi, bukan? Kalau kampret dan cebong yang jadi tren sekarang, adalah gambaran orang yang sedang memperjuangkan apa yang diyakininya masing-masing. Bukankah sama-sama hewan? Dan apakah kampret lebih mulia dari cebong? Atau bahkan sebaliknya, padahal sama-sama dari kelas binatang. Tapi semua ini bukan tentang seberapa gergetnya Anda menjadi binatang. Dan mungkin banyak yang sudah frustasi? Misalnya kampret yang sulit berubah atau bermetamorfosis, sehingga hanya bisa menuding pendukung Jokowi sebagai cebong. Mengira kampret lebih mulia dari cebong? Sehingga paling ngotot. Sedangkan cebong yang bawaannya santai hanya cukup berkata, dasar kampret. Dan permainan ini terus akan berlanjut. Entah apakah akan selesai sampai selesainya juga, Bill Press. Kita tunggu saja nanti. Silakan saling menjelah dan sibuk mengklarifikasi. Tapi apa yang telah terjadi sebenarnya semuanya sudah jelas. Apakah kita akan lupakan semua masa lalu? Apakah kita akan lupakan tragedi 98? Apakah kita mau lupakan semua peristiwa sejarah di masa-masa lalu yang masih penuh misteri? Ini dari mana sampai ada orang yang begitu buas menculik dan menghilangkan orang dengan paksa? Tidakkah mereka berpikir bahwa keadilan manusia di muka bumi ini dengan susah payahnya adalah perjuangan seorang ibu? Dan kenapa bisa begitu mudahnya serta bengisnya menghilangkan orang, membunuhnya, merampas hak-hak manusia, memperkosa demokrasi, dan anehnya masih ingin tampil sebagai penyelamat bangsa? Apakah ini hanya candaan atau sedang meledak rakyat yang pernah tertindas? Ibu Pertiwi sepertinya masih sedih. Jika mengenang masa-masa silam, masa yang penuh intrik, dan hingga kini kita masih saksikan, negara ini masih belum melampaui negara-negara yang sombong itu. Tapi, setidaknya, sudah ada banyak usaha yang gigih terus dilakukan. Karena hidup ini bukan menjadi binatang buas yang siap menyiapkan mangsanya. Tapi hidup ini melepaskan ikatan hewani menjadi manusia yang unggul. Manusia yang menjaga tanah airnya yang telah dianugrahkan oleh Tuhan. Maka tentunya dalam urusan Pilpres mendatang adalah kita tidak memilih presiden dan wakilnya yang terbaik. Tapi kita mencegah calon presiden yang terburuk, yang rekan jejaknya sudah sangat jelas, yang sudah banyak informasi, yang terucap dari mulutnya, sebagaimana dia sebenarnya. Selamat hari Ibu. Ibuku nomor 1 01 Indonesia Maju Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Semoga bermanfaat. JJ pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J happier 2020- Gurung! Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio.